Hai assalamualaikum teman-teman balik lagi bersama Zainlet Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah STB teman-teman yaitu tentang Hai STB sudah dimatiin tapi masih tetap panas mesinnya kayak gitu Hai petir makasih yang sudah komen semoga bisa terjawab ya Mas ya ini sudah posisi mati namun kondisinya masih tetap panas teman-teman Hai seterusnya ya biasanya kalau televisi itu kalau sudah dimatiin pakai remote itu lama-kelamaan akan dingin ya alias enggak panas nah kalau STB ini Hai sama saja teman-teman yaitu tetap panas terus ya enggak ada berhentinya itu penyebabnya apa ya teman-teman Oke simak terus video ini sampai selesai bagi yang belum gabung jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan aktifkan notifikasinya Hai Oke Mari kita coba buka dulu casingnya Hai nah ini ya ini sudah posisi off alias tempat stand by ya atau mati ini saya coba hidupkan nah ini sudah menyala teman-teman ini posisi channel nomor 13 ini saya coba matikan teman-teman Hai terlihat Hai nah ini sudah posisi stand by ya ini menunjukkan jam 7 lebih delapan Hai oke kita balik lagi ke topik yaitu kenapa sudah di stand back-an atau dimatikan ini masih tetap panas teman-teman IC nya ini saya sudah coba Hai tambahkan head sink yang lebih besar ya biar STB-nya awet Hai Oke kita coba ukur tegangan teman-teman Hai nah ini ya ini posisi stand by kita coba ukur tegangan Hai dengan kita mengukur tegangan kita bisa tahu ya kenapa ini STB-nya bisa Hai panas terus kita coba mulai dari 1,8 Hai 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 Sorry ini posisi DC ya Tadi AC 1,8 ini ya 1,8 ada teman-teman 1,8 itu di IC LDO ini ya Nah ini 1,28 Kita balik lagi Terus kita coba ukur tegangan 3,3 dan 1,2 Ini ya Ini 1,2 nya Terus 3,3 nya 5V sudah pasti ada ya teman-teman Karena itu supply utama Oke Jadi Bisa kita simpulkan ya teman-teman Bahwa Kalau STB ini Dimatikan Pakai remote Itu masih tetap panas ya Itu karena Tegangan Semuanya itu Bekerja terus teman-teman Dari 3,3 1,2 Terus 1,8 3 tegangan itu Bekerja terus Tidak ada istirahatnya ya Ya otomatis IC nya panas banget teman-teman Nah Untuk itu Kalian Bisa pakai Ini teman-teman Nah daripada Bolak-balik Nyopotin Cek Ini ya Nyopotin Cek Setopok Mending kalian pakai Colokan yang seperti ini Teman-teman Jadi Kalau kalian ingin menyalakan Kalian tinggal Onkan saja ya Seperti ini Dan kalau ingin Mematikan Kalian tinggal Klik aja Kayak gini Nah Jadi kalau Seperti itu Itu otomatis STB nya sudah Tidak bekerja ya Dan Dibiarkan juga Aman teman-teman Kalau Dimatikan pakai Remote Itu Masih tetap panas Karena semua Tegangan itu Bekerja Seperti itu Semoga bermanfaat Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh